Viral di media sosial, cerita mengenai oknum perusahaan Diki Karang, Jawa Barat, yang memberikan syarat perpanjangan kontrak bagi karyawati dengan tidur bersama atasannya. Cerita tersebut diungkapkan oleh akun Twitter atmiduk17 pada minggu 30 April 2023 lalu. Deputi Bidang Pemberdayaan Perempuan Exko Pusat Partai Buruh Jumisih pada Kamis 4 Mei memberikan kecaman dan merasa prihatin atas peristiwa yang merugikan bagi buruh perempuan tersebut. Jumisih mengatakan peristiwa tersebut tidak terlepas dari adanya relasi kuasa, yakni atasan perusahaan yang bertindak sewenang-wenang dengan menindas yang lemah untuk mendapatkan yang diinginkan. Jumisih menegaskan bahwa Partai Buruh akan memberikan bantuan perlindungan dan pendampingan hukum bagi para korban untuk mendapatkan keadilan. Jumisih menegaskan bahwa Partai Buruh Jumisih